Intro Halo sahabat youtuber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Tony Dadia Apa kabar kalian semua Saya harap kalian dalam keadaan baik Sehat, dilancarkan segala urusannya Dimurahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Di konten hari ini Aku akan membahas tentang Masalah kertas Bergelombang, hasil fotokopi Kertasnya itu bergelombang Ini adalah Lanjutan di video saya sebelumnya Yang membahas tentang Cara mengatasi Hasil fotokopi yang bergelombang Nah disitu Di video tersebut Ada yang berkomentar Tentang Bagaimana sih Atau Bagaimana contoh Hasil fotokopi Yang bergelombang Maksudnya Kertasnya itu bagaimana Bergelombangnya itu bagaimana Oke guys Saya akan kasih tunjuk Kertas yang bergelombang itu seperti ini Nah ini Nah ini guys Salah satu Kopi yang bergelombang seperti ini Jadi terjadi bergelombang seperti Maksudnya bergelombang itu seperti ini Nah otomatis kan Kertas Ini Jalannya tidak rata Mengakibatkan dia Kadang nyangkut Pas dia mau keluar Nah kalau yang seperti ini kan Dia Tidak bergelombang Dia bagus Jadi intinya Karet Delivery Delivery Ainer Nah itu Diganti Atau ditampal Menggunakan Lakban Dengan Ketebalan Empat buah karet tersebut Harus sama Jadi Intinya Kertas Yang Hasil fotokopi Yang bergelombang Itu Permasalahannya adalah Dikaret Delivery Ainer Itu harus diganti Nah jika Tidak ada stok Atau belum ada stok Bisa kalian Akali Dengan cara Menambah Ketebalan pada Karet tersebut Dengan menggunakan Lakban Dengan catatan Ketebalannya harus sama Dengan yang lainnya Oke guys Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah mengikuti Kegiatan ke hari ini Sampai bertemu Di video saya berikutnya Jangan lupa Untuk kalian Yang baru bergabung Dengan channel ini Tolong dibantu Dengan klik tombol subscribe Like Comment Lalu bagikan ke akun media Sosial kalian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton